Ya, temu warga Net Muhammadiyah seluruh Indonesia disambut baik oleh pemerintah. Kegiatan ini juga sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni program penguatan karakter. Pertemuan warga Net Muhammadiyah disambut baik oleh pemerintah dalam penyadaran bermedia sosial terhadap warga masyarakat maupun umat. Kegiatan ini juga sejalan dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini sangat relevan dengan banyaknya kasus hoax dan ujaran kebencian yang ada di sosial media, sehingga dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat dibentuk suatu forum yang mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya di ruang lingkup persyarikatan, agar warga Muhammadiyah dapat memiliki ciri dan etika yang baik dalam bermedia sosial. Pemerintah menyebut baik apa yang dilakukan Muhammadiyah ini dalam melakukan penyadaran terhadap warga masyarakat maupun umat. Karena ini sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu penguatan pendidikan karakter. Saya kira penguatan pendidikan karakter ini sangat berelevan dengan banyaknya kasus mengenai hoax dan juga ujaran kebencian yang ada di sosial media, sehingga diharapkan dalam pertemuan ini bisa dibentuk suatu forum, suatu wadah yang mampu memberikan pencerahan bagi warga, bangsa, dan juga terutama masyarakat yang berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah punya kelebihan dalam ciri warganya ketika bermedia sosial. Selanjutnya Mahendra berharap kedepannya warga Muhammadiyah dapat cerdas dalam bermedia sosial dan paham literasi media serta mampu berekspresi santun yang memiliki ciri ke Indonesiaan. Dan Mariana Aslusabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ini prakteknya nanti tidak kemudian dihukum.